Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain beberapa aplikasi MIUI 13 ya yang portingan MIUI di custom ROM AOSP ya dan disini bisa dicobain di device yang lain juga yang penting selain ROM MIUI selain MIUI lah intinya dan disini juga salah satu pembedanya dari sebelumnya yang kita pernah tes disini tanpa akses root ya jadi buat kalian yang enggak suka pakai magisk ataupun enggak suka pakai akses root dan enggak mau pakai akses akses root kalian bisa cobain ya di sini beberapa aplikasi dan walaupun kalian sudah ada magisk kayak saya di video ini kita sudah install magisk tapi kita tetap bisa pasang ada magisk ataupun tidak ya dan aplikasi ini universal kalian tinggal install kayak aplikasi biasa tinggal install dan kalian pakai ya kalian tinggal install izinkan permission ya kalau kalian ada dimintain permission kayak ya kayak gitu ya dan disini kita sudah cobain ya walaupun kita cuma cobain kayak baru MIUI gallery dan file manager ya tapi dua aplikasi ini sangat ngaruh banget karena biasanya saya juga suka pakai custom ROM guys tapi saya juga saya begitu kalau saya pakai custom ROM enggak ada pemutarannya pemutar nggak pembuka aplikasi galerinya biasa aplikasi galerinya kayak foto gini ya dan ini paling paling ngeselin kalau saya pakai saya lebih suka pakai MIUI gallery di custom ROM dan juga file manager biasa pakai file manager custom ROM kayak gini ya tapi ini sekarang kita pakai file manager dari MIUI lebih enak praktis kalau bagi saya sih guys Oke mungkin lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini sebelum kita lanjut kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes dari aplikasi MIUI ya MIUI portingan portingan dari MIUI dan sebelumnya kita sudah cobain beberapa apps ya aplikasi MIUI untuk di custom ROM via magisk module dan di video kali ini kita akan cobain via apk biasa ya tanpa root guys maksudnya jadi kita pernah cobain aplikasi MIUI untuk custom ROM di device yang lain ya selain di Xiaomi mungkin bisa dan selain di ROM MIUI ya dan itu versi magisk atau pun root ya video kali ini kita akan cobain versi tanpa root nya dan tinggal install apk doang ya tinggal install apk izinkan permission dan tinggal pakai ya sebelumnya kita sudah ada beberapa yang kita siapin cuma kita cobain dua dulu ya di sini ada file manager MIUI dan gallery MIUI ya jadi kayak gitu guys jadi buat kalian yang mau cobain bisa cobain aja dan disini kita tesnya di Android 12 custom ROM dari Nusantara Project ya di sini masih enak iPhone 12 Pro Max ya mantap ini Hai Oke disini kita tes untuk ROMnya di iPhone 12 Pro Max ya mantep oke dan ntar kita coba tes pasang aplikasinya karena disini enggak ada gallery MIUI enggak ada file manager MIUI jadi kita install biasa ya guys dan kita siapin file-nya di sini oke ternyata dia anon ya di sini ada tiga galerinya galeri untuk ngedit untuk video dan ini galeri untuk biasa ya jadi kalian tinggal ekstrak lagi jadi kalian bisa sesuaiin di sini galeri untuk edit ya biasanya kalau kalian dari gambar atau video kalian mau edit ganti filter kalian bisa install ini dan ini untuk videonya pemotor video ya install package oke kita tinggal install terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari dan disini enggak perlu di restart ya kalau di magisk modul biasanya harus di restart tapi disini enggak perlu ya enggak perlu sama sekali di restart tinggal di install biasa aja kita install file manager oke untuk di galeri ini sekali lagi di sini ada file pemutar video galeri untuk buka gambar atau penfit dan sini ada galeri editor ya buat ngedit di dalam galerinya kayak mau tambah filter sky mungkin ya filter cuaca kayak gitu mungkin bisa kalian bisa cobain aja dan disini sudah ke install ya aplikasinya ini galeri kita jen ke aksesnya Hai pakai untuk galerinya ini ya settingan ya ini bawaannya galerinya normal untuk dipakai enggak force close ya kalau kita lihat disini infonya mana info galerinya dan kalian mungkin bisa tinggal izinkan aja kalau kalian mau akses apa tapi disini yang penting ada file dan medianya diizinkan ya biar bisa kebaca file-file kalian foto video itu bisa kebaca nanti ya Oke dan untuk file file manager kita cek internet connection dia bilangnya ini recycle storage oke di storage nya juga lumayan kebaca Hai lumayan kebaca ya semuanya kebaca Hai jadi untuk file manager juga aman enggak force close ya dan sebelumnya saya nggak ada pernah siapin kayak aplikasi-aplikasi portingan MIUI ya banyak sebenarnya cuma next saja kita di video ini cuma yang ini dulu ya biar enggak usah terlalu panjang juga guys ya jadi kalau saya sendiri sih kadang kalau di custom ROM kurang nyaman sama galeri dan file manager ya saya lebih suka file manager MIUI galeri MIUI jadi ini solusinya tinggal install enggak perlu ribet enggak perlu pakai root lagi ya jadi aman jadi buat kalian yang enggak suka pakai root mungkin bisa cobain ini ya file manager dan galeri guys Oke buat yang mau nyobain bisa cobain aja next video kita tes aplikasi lainnya ya kalau di video ini dua ini dulu ya nanti saya akan candomkan juga untuk aplikasi-aplikasi untuk MIUI di custom ROM yang versi magisnya kayak di screen record MIUI security center MIUI floating window ya jadi kayak gitu ini banyak banget sebenarnya next nanti saya candomkan di deskripsi semua itu buat yang mau cobain dan yang dua ini juga saya candomkan juga buat yang mau cobain ya guys Oke kita akhiri aja video ini buat yang suka videonya melupa like share dan subscribe buat yang mau cobain bisa cek deskripsi see you next video guys selamat menikmati